Udah ini? Udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masuk di puasa yang ke sekian Berarti tinggal sekian hari lagi Kita akan sampai di bulan syawal Mudah-mudahan di puasa hari sekian ini Makin bertambah hikmah yang kita bisa dapatkan Dari puasa yang kita jalankan Di cepu cerita puasa Kali ini gue mau berbagi Tentang menu-menu puasa Menu-menu makanan yang biasa gue makan Di saat siang hari Di saat berbuka ataupun sahur Kalau berbuka Kayaknya gue hampir sama dengan banyak orang gitu Gorengan tuh harus ada Isu politik yang digoreng Wah Minyak goreng Ayam goreng, bebek goreng Enggak ya Gorengan-gorengan atau Tajil-tajil itu Biasanya Harus ada gorengan itu Bakwan Kalau lo mau tau Tajil histori Kalau mau lo tau Sejarah dari takjil Itu lo liat di konten puasa tahun lalu Dua tahun lalu Gue bikin Apa namanya Konten tentang Sejarah takjil Lo liat no Di sana Ada bakwan Ada ketan hitam Ada kacang hijau Segala macem Tapi kalau gue Biasanya Minta itu ada Bakwan Sama Es kelapa Iman tuh yang selalu Beliin Siapin Es kelapa Tapi gulanya adalah Gula Gula Wah Gula putih Kalau gue Kalau gula merah Gue kurang gitu Jadi pakai Gula putih Kadang kita bikin sendiri Di rumah Gula putihnya Gitu Karena kalau yang di Jualan tuh Biasanya udah dicampur pandan Jadi ada aroma Aroma pandannya Bercampur dengan kelapa Nah gue lebih suka Yang original Sehingga beli Kelapa Kelapa bulat Terus dikerok Airnya diminta Terus Di rumah baru Dibikinin Gula putih Jadi Rasanya itu Original Kelapa Muda Walaupun gak muda Muda banget sih Gitu ya Jarang juga dapat Kelapa muda gitu Tapi enak-enak aja lah Kalau untuk sahur Gue Terakhir Menu Menu sahur itu Nasi goreng Nasi goreng Enggak Pernah Pernah di satu Bulan puasa Gue sebulan penuh Makannya itu Nasi goreng Karena gue harus Apa namanya Siaran di Indosiar Dari rumah Gue bawa ayam Ayam goreng Terus Ada langganan gue Nasi goreng Pinggir jalan Nah Terus ke situ Ayamnya dikasih Minta disuir Suir Terus nasi gorengnya Dia yang bikin Nasi goreng itu Telurnya diceplok Sama telurnya di Eh telurnya diaduk Sama telur di Dadar Jadi Satu bulan gue Sahur itu terus Gitu Jadi bawa dari rumah Ayam Sama ketimun Sama mping Nah itu Kalau yang tahun lalu Kayaknya rendang Gue Rendang Bawa rendang Dari rumah Terus Nasinya Dari rumah juga Semuanya Bawa dari rumah Gitu ya Itu menu Puasa gue Memang agak Agak monoton Gitu Karena gue sendiri Juga memang Kurang 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 suka Makanan yang Bervariasi Yang monoton Cukup Ngenyangin Cukup membuat Modal gue Menjalani puasa Seharian Di hari itu Kalau menu puasa Lo apa aja Berbuka Atau Sahur Silahkan Komen di Youtube Orang Dan di Cepu kali ini Cerita puasa Kali ini Kita akan Sama-sama Mengetahui Bagaimana Pengalaman puasa Dari Anak pertama Gue Mamat Al-Katiri Halo Saya Masa saya Perkenalan di channel ini Aneh Bener Kocak Kocak-kocak Kalian Ko suruh aku Perkenalan di sini Ya udah Tau lah Presiden Umat Kulimat Presiden Umat Kulimat Gak usah sebutin Nama Oke Ilbas Gak Bukan Dok Berarti Saya presiden Hoi Dok Apa Ini Apa Delegasi Delegasi Wah Seru sekali Pengalaman kecil Berpuasa Di Fak Fak Saya Mulai puasa Dari TK Sudah Diajarin Untuk Puasa Biasanya Setengah Hari Tukan Padahal Gak ada Efeknya Juga Tapi Dilatih Gitu Untuk Puasa Sampai Setengah Hari Kadang-kadang Ibu Saya Ngajarin Puasanya Bukan Setengah Hari Sampai Asar Jadi Iya Atau Kadang-kadang Kalau Sampai Lihat Saya Udah Lemas Baru Disuruh Makan Minum Gitu Jadi Gak Gak Ada Petokan Setengah Hari Intinya Belajar Aja Gitu Tapi Saya Mulai Puasa Satu Bulan Full Itu Malah Kelas 1 SD Kelas 1 SD Kelas 2 Itu Udah Full Tapi Masih Dikasih Jatah Kayak Nanti Antara Satu Bulan Ini Ada Tiga Kali Kolibur Gitu Emang Diajarnya Bertaham Gitu Kelas Satu Kelas Dua Kelas Tiga Full Satu Bulan Itu Udah Udah Dapat Hadia Lagi Dapat Hadianya Kalau Udah Satu Bulan Full Dapat Tamiah Dapat Buku Dikasih Buku Tetap Aja Belajar Juga Bukan Untuk Main Main Juga Kayak Gitu Jadi Kelas Tiga Udah Full Satu Bulan Full Sampai SMP Sampai SMP Itu Baru Mulai Kenakalan Berasuki Diriku Nah Ada Satu Kali Saya Pertama Kali Batal Puasa Batalin Puasa Atau Makan Di Kantin Ketika Bulan Puasa Itu Karena Saya Pas Pelajaran Agama Jadi Pelajaran Agama Ibu Guru Menjelaskan SMP Kelas Satu Atau Kelas Dua Seantara Itulah Ibu Guru Menjelaskan Tentang Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Atau Enggak Sah Puasanya Nah Pelajaran Agama Salah Satunya Adalah Junub Mimpi Basah Saya Belumnya Saya Tidak Tahu Saya Tidak Tahu Mimpi Basah Itu Apa Itu Tahu Tapi Tidak Tahu Kalau Itu Membatalkan Puasa Dan Lain Sebagainya Nah Seterusnya Langsung Wah Waktu itu Sempat Tapi Saya Belum Mandi Wajib Harus Mandi Wajib Saya Belum Mandi Wajib Berarti Enggak Sah Puasa Saya Keluar Jam Agama Langsung Kekantin Daripada Enggak Orang tua Saya Gini Gini Udah Malah Dibikin Makanan Juga Untuk Makan Sia Udah Tapi Diajarin Mandi Wajibnya Gini Besoknya Harus Puasa Lagi Tapi Mulai Semat Berantakan Temu Teman Teman Yang Memang Otak Patah Semua Akhirnya Mulai Mulai Bolong Bolong Diam Diam Nah Kalau Di rumah Ini kadang Terjadi Dualisme Di Semua Orang Fak Fak Terbagi Dua Ketika Puasa Ada Yang ketika Buka Puasa Langsung Harus Nasi Langsung Makanan Berat Kalau Seandainya Enggak Makan Berat Disitu Keluar Rumah Ada Juga Yang Harus Cemilan Dulu Yang Ringan Nah Itu Sering Terbagi Dua Nah Di rumah Saya Terbagi Dua Saya Yang Biasanya Langsung Makanan Berat Habis Itu Siap Siap Maghrib Maghriban Tarawih Nah Sedangkan Ibu Saya Itu Yang Kue Kue Dulu Nah Yang Paling Susah Ketika Book Book Biasanya Kan Habis Makan Yang Kecil Berjamaah Habis Itu Baru Saya Tidak Langsung Keringat Dingin Saya Tidak Bisa Nah Menu Menunya Kadang Kadang Kue Kue Ya Umum Lah Kolak Bobor Kacang Ijo Terus Ada Kue Apa Yang Di Tengah Putih Luarnya Hijau Bukan Pica Pica Ke Sari Gitu Cantik Manis Putri Ayu Putri Ayu Yang tengahnya Putih kan Flah Gitu Di tengah Sampingnya Ijo Kelapa 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 Tidak Ini beda 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 Bukan Talam Beda Ijo Tengah Tengahnya Bulat Ada Flah Cantik Manis Disana Cantik Manis Menu Sahur Makanan Nasi 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 Itu Pasti Nasi Tengah Ada Menu Gimana Gimana Yang Ribet Ribet Tengah Ada Cuma Yang Enaknya Adalah Kalau Di Fak Fak Itu Budaya Keagraban Ketika Puasa Masih Sangat Kental Jadi Akan Sangat Mubazir Kalau Kita Masak Langsung Banyak Karena Dari Tetangga Baik Yang Muslim Ataupun Non Muslim Selalu Kasih Buat Orang Berbuka Kasih Ke Tetangga Jadi Sering Kasih Ke Tetangga Jadi Kalau Kita Masak Banyak Terus Dapat Lagi Dari Tetangga Tetangga Mubazir Jadi Kadang Masak Sedikit Aja Karena Udah Tahu Cuma Gak Enaknya Kadang Kadang Kita Masak Sedikit Karena Tahu Tetangga Wah Harum Dapur Mereka Kita Kita Sudah Terlanjur Sedikit Kadang Kadang Itu Nah Itu Yang Paling Apa Yang Paling Saya Rindukan Karena Di Jakarta Agak Masing-masing Individual Kalau Itu Non Muslim Nah Itu Bertukarnya Ketika Natal Atau Lebaran Kadang-kadang Non Muslim Bikin Kue Yang Besar Dikasih Buat Kita Natal Jadi Udah Terbiasa Dengan Gitu-gitu Jadi Aman Sekali Pengalaman Paling Seru Ketika Batalin Puasa Kita Pulang Sekolah Bergerombol Terus Ada Tempat Main Geng Kita Tempat Main Kita Kan Di Satu Rumah Ada Didepannya Warung Warung Itu Buka Buat Tukang Ojek Buat Apa Karena Nggak Puasa Kita Nggak Peduli Nggak ada Warung Yang Ditutup Paksa Nggak Ada Warung Yang Tetap Jualan Bakso Jualan Paksa Mereka Tetap Kalau Mau Jualan Jualan Aja Nah Kita Kadang Satu Mulai Menyelinap Kesitu Ke warung Ini Pesan Nasi Campur Terus Teman Mulai Rame Suatu Kali Kita Lagi Makan Temannya Bapak Saya Kayak Curiga Dia Lagi Di Rumah Ini Sepupuan Yang Bapaknya Ini Sama Mamanya Yang Kita Datangin Rumahnya Sepupuan Curiga Anak-anak Gini Dimana Pulang Sekolah Tadi Disini Tapi Nggak Ada Terus Intip-intip-intip Mungkin Kelihatan Awor-aworan Seragam Kita Seragam Sekolah Dicek Disitu Teman Aku Masuk Langsung Tidur Sama Yang Masak Jadi Ada Warung Bapaknya Lagi Tidur Restrasi Mungkin Puasa Juga Teman Aku Sembunyi Di Tempat Tidur Itu Bapaknya Kan Takut Masuk Cuma Masalah Yang Dia Nggak Sadar Pas Dia Buru-buru Untuk Kamarnya Simba Ini Itu Sambal Ketumpahan Di Banyak Seragam Dia Terus Dia Balik Bikin Muka Nggak Berdosa Gitu Dari Mana Kok Tadi Ikut Bakan Gitu Tidak Tadi Ada Antar Teman Dulu Kebawah Dia Lupa Kalau Ada Sambal Disini Lihat Langsung Kita Semua Kena Marah Ada Juga Teman Saya Yang Di Rumah Ini Teman Ini Yang Punya Rumah Tempat Kita Bisa Kumpul Dia Punya Rumah Dia Memang Iblis Dia Paling Sering Nggak Puasa Terus Dia Ajak Ajakan Harus Rame Ramean Dia Satu Kali Siang Siang Kita Pulang Dia Udah Pulang Duluan Guru Mereka Nggak Ada Dia Udah Pulang Duluan Terus Pas Kita Nyampe Dia Baru Keluar Bikin Teh Panas Siang Hari Teh Panas Dia Taruh Di Samping Kita Ini Rumah Terus Ada Tempat Kita Kumpul Memang Dikhususkan Buat Kita Kumpul Bapaknya Pelan Pelan Buka Pintu Kita Lupa Kunci Pintu Buka Pintu Terus Bapaknya Juga Lucu Jadi Buka Pintu Terus Kayak Mau Gerta Kita Ngapain Kalian Pas Ini Beneran Ada Teh Di Samping Anak Mahdi Namanya Mahdi Kok Puasa Puasa Itu Teh Ini Teh Terus Jalan Sedikit Kok Ada Asap Kedah Marah Semua Jadi Dia bilang Sembun Ternyata Masih ada Asap Pengalaman Sembunyi Sembunyi Seru Sembunyi Semangat Puasa Puasa Semangat Itu Dari Diri Masing Masing Cuma Ada Saatnya Ada Momentnya Dimana Satu Tahun Full Kita Merokok Atau Kita Makan Sepuasnya Ada Satu Itu Indahnya Disitu Ada Satu Bulan Yang Kita Harus Tahan Buka Puasanya Seru Banget Karena Kalau Kita Enggak Puasa Terus Pas Buka Puasa Kita Ngerasa Momentnya Atau Pas Lebaran Kita Ngerasa Kaya Nger Lebaran Gitu Itulah Magic Bulan Puasa Jadi Kalau Pas Buka Puasa Kayak Dahaga Ilang Enak Banget Habis Itu Tarawee Subuh Jalan Subuh Pulang Saya Bulan Puasa Harus Pulang Terima Cerita Puasa Bes